Halo temen, apa kabar buat kalian semua? Gila, udah lama banget temennya, gue gak pernah update video lagi Udah 6 bulan kayaknya lebih temennya Semenjak covid Dari bulan 2 apa bulan 3 lah temennya Jadi karena gue ada urusan kerjaan juga Dan ada bisnis sendiri juga Jadi youtube gue belum keurus lagi temennya Dan baru belakangan ini gue akan coba Berusaha buat comeback lagi di bitcoin temen Ya harga bitcoin meskipun dulu pas terakhir gue update tuh Belum jatuh temennya harganya sampai Sempat berapa? 4.000 dolar sekian temennya Jadi harga bitcoin tiba-tiba udah unlock Sekitar 6 bulan lalu berarti bulan 2 temennya Udah lama juga temennya gue gak pernah update lagi Mohon maaf temen sebelumnya ya Cuman untuk kedepannya temen Gue akan coba berusaha buat rutin lagi update temennya Khususnya untuk bitcoin itu sendiri ya Nanti mungkin gue juga bakal ngebahas koin-koin lain selain bitcoin Tapi mainnya masih tetap ke bitcoin Semoga kedepannya gue masih bisa Ada waktu lah temennya buat selalu update Buat bitcoin ini Karena menurut gue ini juga prospek kedepannya Lumayan masih oke banget temen Jadi gue masih ada ngurusin bisnis sendiri Ada kerjaan yang lain juga Gue masih tetap trading sendiri di bitcoin temennya Dan belum sempet lah buat ngurus-ngurus signal lagi Jadi untuk signalnya sementara gue ubah dulu namanya Jadi untuk grup trading dulu temennya Tapi ini kan yang istilahnya yang tertutup temennya Nanti gue akan coba bikin grup yang terbuka Dimana temen semuanya nanti bisa join disitu ya Jadi bisa open discussion juga Open diskusi juga Nanti akan gue share untuk grup terbukanya Di grup trading ini ya Yang 2800 sekian member Jadi pastiin kalian Bagi yang belum join Kalian join dulu disini nanti Untuk link untuk grup barunya Akan gue buat Dan gue post lah Untuk grup barunya nanti disini temennya Jadi disana nanti kita bisa saling share Tentang trading dan lain-lain Dan segala macem lah temen semuanya Yang berkaitan tentang trading Mau dimana aja bisa Di binance Di market-market lain juga bisa temennya Untuk sekarang Jadi gue baru Open kursus doang Temen personal training aja gitu ya Dan ini bisa dibaca lah temennya Jadi ya untuk saat ini gue masih Belum begitu bisa aktif Selalu ngasih sinyal Karena itu ya emang Harus butuh konsentrasi Harus butuh ngeliat grafik mulut temennya Sementara gue masih Ada banyak kerjaan yang lain gitu temennya Jadi untuk sementara Hanya untuk training aja gitu ya Ya semoga ke depannya Gue akan terus berusaha Untuk bikin konten-konten lagi Buat kalian temennya Tetap support gue temennya Untuk bikin update terus temennya At least ya Buat bitcoin dan Buat coin-coin lainnya lah temennya Untuk depannya Kedepannya ini menurut gue Mulai dari tahun 2021 Bitcoin sih bakal booming banget 2021-2022 temennya Jadi gue juga seharusnya Kali ini udah gak bakal lah temennya Buat Skip video lagi Atau pending Buat nge-upload video lagi temennya Harga bitcoin sebenernya udah breakout disini ya Ini juga gue telat bikin videonya Pas harga bitcoin udah sempet breakout disini ya Pas tanggal-tanggal 20 Juli lah temennya Sekitaran Jadi sideways-nya lumayan lama juga ya Dari bulan Mei Sampai sekitar akhir Juli temennya Dan biasanya Mendekati akhir tahun Biasanya sih harga bitcoin sih Kebanyakan sih selalu naik ya Rata-rata temennya Semoga aja ini bisa menjadi Pertanda bulan yang pertama gitu ya Buat kenaikan harga bitcoin Untuk short termnya sendiri Ini meskipun sempet Turun sedikit temennya Ini hanya koreksi ya Menurut gue disini ya Overall kita masih dalam fase bull Temennya fase dimana Seharusnya Gak lama lagi Kita harusnya Lebih cenderung break ke atas Dibandingkan Kita bakal break ke bawah temennya Kurang lebih seperti ini temennya Jadi lebih cenderung Menurut gue Kenaikannya Bakalan lanjut gitu Sekitar 70% Sementara chance buat break ke bawah Masih ada temennya Bisa aja Failed gitu ya Tetapi Paling kemungkinannya Hanya sekitar 25-30% lah Cenderung kita 70% Seharus kita Continuous break out temennya Cuman ya ini Masih dalam fase konsolidasi Temennya disini Ini menurut gue Kenapa gue juga Tiba-tiba bikin Urgent video Seperti ini temennya Kalian bisa lihat Ini sebenarnya Ada pola yang sama Pola yang sama Mungkin terjadi Di sekitaran Bulan April Temennya disini ya Jadi di bulan April Apa yang terjadi Kalian bisa lihat Setelah dia break out Lalu dia ada Fase konsolidasi Seperti ini temennya Fase sideways Seperti ini Temennya bisa lihat Disini ya Fase sideways nya Berapa lama nih Dari awal April Ampe Awal Mei Temennya Jadi kurang lebih tuh Sekitar sebulan gitu ya Kalau kita ukur ya Kurang lebih 33 berat Atau 33 hari Yaitu sekitar Sebulan 3 hari Temennya Jadi dia koreksi dulu Lalu pelan-pelan Dia naik Temennya Dan dia lanjut Break ke atas Temennya disini ya Jadi ada kemungkinan Disini tuh Bisa terjadi Pengulangan Temennya Pengulangan di bulan April Tersebut ya Ada kemungkinan Temennya Jadi kalau misalkan Kita ukur hal yang sama Disini temen Kalau kita ukur Disini sampai Ya anggap 30 hari aja lah Temennya Berarti sekitar 1 September Temennya disini ya Sekitar 1 September Ada kemungkinan Kita akan kembali Break ke atas Temennya Lalu mulai dari September Kita lanjut bull run Hingga mungkin Akhir tahun Temennya Jadi lebih cenderung Kita bakalan Break ke atas lah Setelah breakout Temennya Terjadi ini Cukup signifikan Sini ya Dari tanggal 20 Juli Temennya Dan cenderung Untuk break ke bawahnya Lebih minim Temennya Sekitar Hanya 30% Temennya Nah ini buat Long termnya Yang kalau misalkan Kita bicara Dalam sebulan ke depan Sekali lagi Ini hanya menurut Pendapat gue Temennya Nah temennya Kalau misalkan Kita balik ke Grafik 4 jam Di sini Di sini Ada sedikit Penurunan Temennya Semenjak 2 hari Yang lalu Temennya Di sini Dan di sini Kalau kita lihat Ini baru mantul Temennya Di sini itu Kalau misalkan Kalian sadar Temennya Mungkin Nggak Nggak 4 jam Lebih Lebih bisa dilihat Kalau misalkan Kita balik ke 12 jam Aja Lebih enak Nah di sini Nah di sini itu Ketika Dia udah Dam besar Di sini Temennya Dam besar Diikuti oleh Kenaikan Temennya Diikuti oleh Kenaikan 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 Cuma lalu Berit lagi Temennya Ke bawah Di sini Dan di sini Gue ngeliat Ada kemiripan Temennya Kemiripan yang sama Setelah 1 Juni ini Jadi Pas-pas bulan Juni awal ini Juga terjadi Kenaikan yang sama Kurang lebih Setelah Dam Dia naik pelan-pelan Lagi Balik ke atas Selalu diikuti Oleh Dam lagi Temennya Jadi kurang lebih Gue liat posisi Yang satu ini Ada kemiripan Jadi 2 volume Damnya Lebih besar Di sini Kalian bisa liat 2 volume Dam ini Sama kurang lebih Persis Seperti ini Temennya Dan kalau misalkan Ini bakal mengikuti Hal yang sama Temennya Berarti Kurang lebih Sekitar 70% Kemungkinan Kita bakalan Terjun lagi Ke bawah Cuman hanya Terjun sedikit Di sini Jadi kalau kalian Bisa liat Ini kan Paling terjun Ke sini Terjun sedikit Setelah itu Setelah terjun Dia kembali Naik lagi Dan kalau misalkan Polanya mungkin Kurang lebih sama Berarti Bakalan terjun Ke sini Sekitar 18 Itu Support Banget Menurut gue Di sini Temennya 18 17 Itu udah Support Banget Di sini Lalu Seharusnya Kita mulai Kembali Mantul Ke atas Dan Cenderung Break ke atas Dibandingkan Break ke bawah Nah kalau menurut pendapat Kalian kayak gimana Kalian bisa Coba Komentar Di kolom Komentar Di bawah Udah lama Banget Gue gak bikin Video Udah lama Gak update Semoga Kedepannya Gue masih bisa Terus update Terus Buat kalian Jadi untuk Sementara Gue bakal Buka Trading group Jadi bagi Yang belum Join Kalian Join dulu Aja Di sini Karena nanti Kedepannya Gue akan Bikin Group Untuk Open discussion Buat seluruh Member Di sini Jadi mungkin Itu dulu Temen Untuk Video Gue hari Ini Dan Seperti Biasa Sampai Jumpa Di video Berikutnya Dadah